Intro Pengamat militer Kony Rahakundini Bakri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan buntut unggahan di akun Instagramnya yang menyebut polisi mempunyai akses sirekap dan pengisian formulir C1 bisa dari Polres-Polres. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP-B-860-3-2023 SPKT Polres Metro Jaksel Poldra Metro Jaya atas pelapor Ketua Aliansi Peduli Pemilu Jaksel, Ayubi Koldit pada Jum'at 22 Maret 2024. Saat ini, penyidik kepolisian masih meneliti laporan tersebut untuk selanjutnya memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti yang ada mengenai laporan tersebut. Lebih lanjut, polisi menyebut bahwa Kony dilaporkan dugaan tindak pidana Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 28 Junto 45A. Selain di Polres Metro Jakarta Selatan, Kony Rahakundini Bakri ternyata terlebih dahulu dilaporkan di Polda Metro Jaya atas kasus yang sama. Laporan tersebut terregister di Polda Metro Jaya pada 20 Maret 2024 lalu. Namun, pihak Polda Metro Jaya belum mengonfirmasi soal adanya dua laporan tersebut. Terpisah, Kony telah mengakui jika dirinya salah paham atas pernyataannya yang kini menjadi viral dan berujung dipolisikan. Dia pun telah meralah pernyataannya tersebut dan meminta maaf atas hal tersebut hingga membuat kegaduhan.